Berbagai aspirasi masyarakat Bolang Mengondoraya disampaikan anggota DPRD Sulawesi Utara dalam penyampaian hasil reses ke-2 tahun 2021. Aspirasi masyarakat di Bolang Mengondoraya yaitu mengusulkan toko-toko yang sudah berperan penting di Sulawesi Utara khususnya di Bolang Mengondoraya dalam kemerdekaan maupun prakemerdekaan untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sulawesi Utara, Dapil Pulang Mengondoraya, Yusra Al-Habsi. Beberapa toko yang masuk daftar usulan yaitu Loloda Moko Agong, Aye Moko Ginta, dan Nurtina Gonibala Manggo. Yang paling terakhir, saya menyampaikan terima kasih banyak pada bangun-bangun-bangun yang telah mengusulkan pahlawan nasional atas nama Banta'a Saldiago dari daerah kelahiran di Bintahata untuk menjadi usulan pahlawan nasional dari Provinsi Sulawesi Utara. Tentu jika ini berhasil dan kami berdoa akan berhasil, ini menjadi sebuah catatan strategis bagi masyarakat Sulawesi Utara sehingga bisa mengusulkan juga dari wilayah perlahan-perlahan raya, ada yang bisa dipusulkan menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Hari ini saya sempat diundang, kami sempat diundang bahwa oleh komunitas budaya Moko Agong Moko Agong, mereka sudah banyak punya ketenangan dan sekarang sudah sehat pendalaman kira-kira kita sebagai wisata dan kebudayaan bisa memfasilitasi hal tersebut. Banyak pahlawan nasional di Moko Agong Moko Agong yang berjuang untuk memperbaikakan bangsa ini. Rasanya mereka juga berharap untuk mendapatkan tempat sebagaimana pahlawan nasional memainkan. Yusra Al-Hafsi mengharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa merespon dan menjawab aspirasi masyarakat di Pulang Mengondor Raya tersebut. Tim Liputan TVRI melaporkan.